Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah, bertemu lagi bersama saya Herawati Muntik Pemisah, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemisah, Wali Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Insinyur Umar Junaidia Sibuan MM Diduga gagal relokasi pedagang Pajak Impres Jalan Gurami Kecamatan Tebing Tinggi Kota Pasalnya tidak ada satupun pedagang mau pindah ke lokasi pasar induk Jalan AMD Kelurahan Luguk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Pasar induk tersebut dibangun dengan sumber dana alokasi khusus Dan tahun anggaran 2017 berkisar 11,48 miliar rupiah Pasar yang dibangun untuk relokasi pedagang pasar impres Berkisar 500 pedagang itu Sampai saat ini kosong Hanya segelintri pedagang menempati kios dan los pasar induk tersebut Pasar induk yang diharapkan menjadi sentral perekonomian pedagang Dan masyarakat kota Tebing Tinggi Ternyata kondisi bangunan tidak terawat dengan baik Pasar yang diharapkan menjadi sentral ekonomi tersebut disinyalir Pembangunannya tanpa melalui perencanaan yang matang Selain sarana dan prasarananya tidak mendukung Ases jalan menuju lokasi pasar induk rusak parah Pemerintahan Umar Junaidya Sibuan sepertinya tutup mata Lalu kita ketahui bahwa yang namanya pasar induk adalah sentral Dari segala bermuaranya hasil-hasil bumi Dari dalam ataupun dari luar kota Dan dari tempat inilah nanti akan dibuat pembagian-pembagian kepada pajak-pajak yang lain Seperti pasar bulian, pajak gambir, pajak impres Dan itu pun tentunya akan menunjang perekonomian Seperti angkot Atau pengangkutan Pengangkutan beca Dari sini Pak Jadi semua perekonomian itu bisa berjalan Sesuai dengan Masing-masing Kira-kira begitu Pak Dan kemudian Pak Utapea Kesannya bahwa Pembangunan pasar induk ini Tanpa melalui perencanaan yang matang Alias pemborosan anggaran Bagaimana menurut Anda Bapak? Iya Dan itu memang kita perhatikan di sini Pak Memang benar seperti Bapak katakan Bahwa di sini kita lihat adalah pemborosan anggaran Dan semuanya itu bukan kecil nilainya Pak Namun Semua itu adalah Karena kurang perencanaan Seperti kita lihat tadi Banyak di sini Jalan-jalan yang sudah rusak Dan Besar lubangnya Pak Termasuk juga Lampu-lampu jalan Dan tadi Yang kita lihat tadi Dan kita dengarkan dari keluhan masyarakat Sudah banyak korban di sini Pak Apalagi pada malam hari Tidak ada lampu Tiba-tiba mereka merem Karena ada lubang di depannya Akhirnya memakan korban Itulah salah satunya Pak Lantas Pak Utap ya Apa kira-kira himbawin Bapak kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi ini Atas pembangunan pasar induk ini? Ya Kita Menghimbau Kepada dinas-dinas terkait Seperti Dinas Perekonomian Dinas Perdagangan PUPR Ataupun PU Ya sama-samalah Bekerjasama Agar pasar induk ini benar-benar berjalan Dan Pasar induk ini dapat dipakai oleh masyarakat Karena Di tahun-tahun yang berikutnya Ini pertama ini rame semua nih Pak Rame nih Bahkan kita dibuat dulu Dari dinas perdagangan Disini Ada Disilahnya Sebagai pusat-pusat keramaian Agar sebagai penarik Pada masyarakat Namun pelan-pelan Pelan-pelan Bulan Berganti bulan Karena kurang pembelinya Disebabkan oleh jalan Satu persatu Semua ini Tutup Pak Seperti kios-kios ini Pak Dulu ini Semua berisi Di depan juga berisi Tapi Ya Mereka Sama mereka sendiri Yang saling beli-membeli Agar Semua jagangan mereka Dapat terjual habis Pak Namun kalau dari luar Mereka lama-kelamaan Jadi Enggak datang kemari Disebabkan oleh Perasarana jalan Selamat siang Pak Dengan ibu siapa saya bicara Bu ya Dengan ibu Nurhaini Buruginting Ibu Nurhaini Buruginting Bu ya Ibu Ginting Iya Ibu jualan apa disini Saya jualan Baju Ada tas Ya segi-segit aja Pak Yang beli juga belum ada Jadi Ibu Nurhaini Buruginting Sudah berapa lama Berjualan di Pasar Rindu ini Kalau saya sekitar setengah tahun Teman-teman ini yang sudah lama Iya Dari pertahunan terdiri Jadi Pembeli gimana Bu Rame atau gimana Pembeli gak ada Pak Gak ada Gak ada Hanya Hanya yang beriman aja yang nampak Begitu ya Menurut pendapat ibu Buruginting Apa kira-kira Permasalahan Sehingga Pasar Rindu ini Sepi dengan pembeli Silahkan Bu Pertama mungkin karena itu ya Jalannya Yang begitu rusak Dan juga yang kedua Mungkin Kurang perencanaan yang matang kali ya Menurutkan Pasar Rindu disini Dimana tempat Agak jauh dari kota Tapi kalau mudah-mudahan Jalannya sudah bagus Ada juga Orang dari seberang sana kemari Dari ladang-ladang sana Atau di sekitar sini Di Di kampung apa ini namanya Di jalan AMD ini ya Iya Cuma jalannya Luar biasa lah Bagaimana dengan Penerangan disini Bu Apa Sudah ada Kalau listrik sudah ada Masih-masih Listrik sudah masuk Bu ya Ada Cuma kan sayang ya Gak dipakai ya Anak kemudian Ibu Nurheni Iya Kalau hujan Bagaimana dengan kondisi Pajak ini Menurut pendapat ibu Hujan Kalau hujan Artinya kalau Banjir atau gimana Banjirnya Banjirlah Jalannya itu Ada yang satu Meter Lobangnya Ada yang Setengah meter Gitu ya Tapi kepajaknya Belum sempat ya Gak naik sih Tapi kalau banjir besar Gak tahu saya Kadang bisa pingin Itu kan ladang Oh iya Kemudian Ibu Nurheni Ibu ruginting Apa Harapan ibu Kepada pemerintah Harapan kami Harapan saya Dengan teman-teman Supaya ini Pajak ini Diberdayakanlah Medikan bangunannya Cukup bagus Supaya Jangan lama-lama Di Dabaikan Seperti ini Pemerintah Kota Tundi Khusususnya Harus Harus Memberikan Apa namanya Jawaban Rumah di sini Supaya Adalah Para pedagang Yang dari Pasar mana Yang mau Kian di Oper kemar Pasar Gambir Pasar Impres Pasar Impres Pasar Impres ya Dan nomor 1 Bangunannya Jalannya harus Di apa ya Perbaiki Itu nomor 1 Dimana Infrastruktur Infrastruktur jalan Bu ya Ya Harus nomor 1 Bagaimana Orang mau kemari Kalau jalannya Seperti itu Iya Bu ya Oke Terima kasih Dari Dari Kota Tuming Tinggi Sumatera Utara Tim Liputan Kongrisaragi Mengabarkan Terima kasih